Partai Nasdem dianggap belum cukup membawa Anies Baswedan mendapat tiket Capres 2024 di Pilpres Sehingga Nasdem harus memiliki kawan koalisi untuk menyokong Anies Baswedan saat maju di Pilpres 2024 Hal tersebut pun disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryopalo Partai Nasdem dianggap belum cukup membawa Anies Baswedan mendapat tiket Capres 2024 di Pilpres Sehingga Nasdem harus memiliki kawan koalisi untuk menyokong Anies Baswedan saat maju di Pilpres 2024 Hal tersebut pun disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suryopalo Suryopalo mengatakan Anies Baswedan baru kali ini mengajukan diri sebagai calon presiden Sehingga masih banyak PR yang perlu dikerjakan Menurut Suryopalo, Partai Nasdem masih belum memenuhi syarat pencalonan Oleh karena itu Nasdem memerlukan koalisi partai lain untuk membantu dalam Pilpres 2024 Selain bantuan dari partai lain, Suryopalo menyebut pihaknya harus tetap realistis Pasalnya pada pemilu 2019 Nasdem tak memiliki suara yang cukup Berkaca dari situlah Suryopalo pesimis bisa mengantar Anies Baswedan di gelanggang Pilpres sendirian Mengingat syarat mencalonkan Capres dan Cawapres harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden Atau presidensial threshold 20% Suryopalo sendiri membeberkan partainya sedang menjalin komunikasi yang baik dengan partai lain Partai lain yang dimaksud ialah Partai Demokrat dan Partai PKS Bahkan Ketua Nasdem menyebut kedua partai itu ialah kawannya Di sisi lain, Anies Baswedan mengatakan akan memilih jalan tak biasa dalam Pilpres 2024 Anies menyadari bahwa sebenarnya ada jalan yang nyaman dan enak untuk ditempu Namun dirinya memilih jalan yang mendaki bersama partai Nasdem Lebih jauh Anies mengatakan dirinya bersama Nasdem sedang membawa misi bukan sekedar target Menurutnya misi harus diemban dan dilaksanakan sampai kapanpun Sementara target akan selesai jika sudah tercapai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!